Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama Gus A'a dalam channel Tanda Tanya Politik semakin gila semakin asik Terkhusus buat kaum non muslim Kalian jangan bikin masalah bro Dengan kata lain jangan menyerang Ntar gue yang pusing untuk menetralisirnya Coba perhatikan waktu jaman Ahok Ahok itu dikuntit bro Dicari-cari kesalahannya nggak ada Mau dijobloskan ke penjara karena korupsi nggak bisa Karena memang orangnya bersih Mau diapa-apain susah Cuman ketika itu Ahok dongkol akhirnya nyerang Inilah yang dipakai kesempatan Kelepasan ngomong Ahok Padahal tidak menistakan agama Digoreng membabi buta dan membuta babi Dan kalian sudah tahu Apa yang terjadi saat itu Suasana mencekam mengerikan Hampir-hampir saja Jokowi di periode pertama jatuh Ketika itu saya mencoba berusaha habis-habisan mati-matian Taruhan harta dan nyawa jiwa raga Untuk menetralisir Agar umat muslim ini Tidak terprovokasi Oleh orang-orang yang memang para pelacur politik Mereka dibayar untuk melakukan hal itu Untuk menggulingkan Ahok Lebih baik kita Posisinya bertahan bos Ketika ada kesempatan Ya kita serangan balik Biar mereka menyerang kita habis-habisa Ketika mereka menyerang kita habis-habisa Kita dengan mudah melihat kelemahan mereka Tapi kalau kita yang menyerang mereka Kita yang akan diserang Karena ditemukan kelemahan kita Saya tidak ingin kejadian Ahok terulang lagi Kemarin ada saudara kita Di medan menantang EPI Waduh Saya langsung geleng-geleng kepala Jangan gitu mas bro Kita perang intelektual aja bro Jangan main otot Karena kalau udah perang main otot Gak akan selesai sampai kapanpun Yang ada hanya kehancuran Tetapi kalau pakai ini mas bro Pakai otak Pakai intelektual Menghancurkan orang-orang EPI HTI PKS itu sangat mudah Perhatikan di Pilpres 2019 Mereka sudah percaya diri Akan memenangkan Pilpres 2019 Saya neutralisir Saya bikin video Saya bikin meme Di Facebook, di Twitter Alhamdulillah Banyak umat Islam Yang tercerahkan mas bro Dan akhirnya Menang Habis gelap Terbitlah terang Hal yang mustahil Kalau udah pakai ini Kita gampang Menghancurkan mereka Mereka itu Gak perlu dipukul pun Akan hancur Hancur sendiri Banyak Orang-orang Indonesia Umat-umat Islam Indonesia Sudah pada sadar Bahwa selama ini Mereka dibodohi Mereka dizolimi Oleh para pelacur politik Oleh karena itu Biar tidak terulang kembali Hal yang serupa Nanti perjuangan kita Kacau balau Untuk menghancurkan mereka Kacau balau Untuk menghancurkan mereka Mas bro Karena kita terlalu emosi Kita tidak bisa Menjaga diri Sekali lagi Mereka cuma bisa Dihancurkan Dengan otak Makanya saya Ingin menggerakkan Repolusi otak Dan revolusi ahlak Agar kita semua Cerdas otaknya Dan cerdas ahlaknya Kalau rakyat Indonesia Cerdas otaknya Dan cerdas ahlaknya Tidak akan mungkin Dibodohi Dibohongi Dizolimi Oleh para pelacur politik Oleh mereka Cukup Tugasnya berikan Kepada Agus saja Sudah lima tahun Mas bro Kalau saya Umur Ilmunya Gat tinggi Dari dulu Udah mati Sekali lagi Kalau ilmu Saya Gat tinggi Dari dulu Saya udah mati Mas bro Kalau ilmu Saya gak tinggi Jokowi Gat akan menang Kalau ilmu Saya gak tinggi Kiai Haji Gus Muafiq Wah Akan habis-habisan Dicercer oleh mereka Karena Saya yang Ditakuti Oleh mereka Jadi Kalian cukup Dukung saya Mas bro Cukup Cukup Dukung saya Cukup Support saya Kalau punya harta Transfer bro Karena Saya butuh Senjata juga Untuk Menghancurkan Mereka Oke Gitu saja Hari ini Saya mau buka dulu Belum makan Makanan yang berat Laper Bila hitopiq Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati